selamat datang di petani jaya channel sebuah channel yang membahas setiap pertanian mulai dari perkebunan peternakan dan hobi jangan lupa klik like and subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya di petani jaya channel kali ini saya akan memanen jahe merah berusia 9 bulan jadi jahe ini ditanam sekitar 9 bulan yang lalu tanpa melalui proses penyemayan jadi dari benih si jahe tersebut kita langsung tanam dan bagi teman-teman yang ingin melihat video cara menanamnya bisa di scroll atau bisa di jelajahi di channel youtube petani jaya channel di 9 bulan kebelakang kita akan bongkar hasilnya dari kira-kira 10 gram benih yang kita tanam hasilnya akan menjadi berapa kita akan ambil satu rumpun yang ini satu rumpun yang ini kita akan cek berapa hasilnya kita ambil jarak untuk melakukan penggarbuan tanah agar bisa didapatkan jahe yang maksimal dan utuh tidak termotong selamat menikmati selamat menikmati kin kita buang tanah yang kita kira selamat menikmati kita akan cuci dengan menggunakan air selamat menikmati sisakan akarnya dengan batangnya selamat menikmati kita ambil seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati semuanya sudah kita pisahkan selamat menikmati 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 kita tear agar 0 kita timbang hasilnya berapa keseluruhannya baik ada 679 gram dari 10 gram artinya ini potensi dari 1 benih yang memiliki bobot sekitar 10 gram bisa menghasilkan hasil panenan basah sekitar 681 artinya 1 banding 68 1 banding 6,8 atau 1 banding 7 1 banding 70 jadi dari 10 gram bisa menghasilkan 681 1 banding 68 atau 1 banding 70 demikianlah pemirsa hasil panen jahe merah hari kali ini dari satu benih dengan ukuran sekitar rata-rata 10 gram atau sebesar ibu jari seperti ini bisa menghasilkan 681 bahkan kemarin saya sempat panen di awal sebelum hari ini sekitar seminggu yang lalu itu sampai ke 850 gram alhamdulillah sementara tidak menggunakan SOP yang biasanya yaitu penyemayan terlebih dahulu kemudian setelah bertunas dipindah tanam tetapi ini langsung melakukan penanaman di lahan demikian informasi yang bisa saya sampaikan bagaimanapun SOP nya yang penting adalah good agricultural practice nya harus tetap dijaga diterapkan sehingga kita tahu kondisi pohon yang kita tanam itu membutuhkan apa dan ketika dia tidak tumbuh dengan maksimal kita bisa treatment dengan cara yang seharusnya seharusnya demikian informasi yang bisa saya sampaikan petani jaya channel assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh